Ini polen di sebelah sini Kita aktifkan untuk Phantom ya Oke brother ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review sekalian tutorial untuk mixer Yamaha MG10XU ya Kita buka dulu untuk isi dalamnya ya Oke ini sudah kita buka untuk isi dalamnya seperti ini MG10XU original Yamaha Dan adapternya seperti ini Ini bukan yang kabel power yang langsung ditancap aja ya Ini masih menggunakan yang adapter Dan teman-teman banyak yang nanya Untuk Yamaha sekarang originalnya mana Originalnya sekarang sudah Malaysia Ya kita lihat Ini produk made in Malaysia Jadi bukan produknya Indonesia lagi Saya dapat isu untuk pabriknya Yamaha sudah berpindah di Malaysia Oke sudah jelas teman-teman Dan ini kartu garansi asli Yamaha Oke Ada tulisannya di sini Nah kalau yang KW Setahu saya untuk yang KW itu Untuk kartu garansinya Tulisannya Tulisan Mandarin ya Atau tulisan China Oke sekarang kita nyalakan ya Kita akan gabungkan dari mixer Digabung ke speaker aktif Ya Oke untuk speaker aktif yang saya pakai adalah Ini speaker aktif Outer Pro AP322AX Aktif 12 sin Untuk di sini AP112AX Ya Ini model fiber Bahannya fiber Kalau di sini modelnya Untuk bahannya Bahan kayu Oke Oke untuk cara pemasangannya Dari mixer ke speaker aktif Teman-teman hanya butuh untuk Kabelnya Kabel G-Canon-Canon Ya Atau kabel XLR Ngambilnya dari mana Ngambilnya dari stereo out ini Oke Dan ujungnya Oke brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Teman-teman langsung masuk ke speaker aktif Atau ke power Atau Kalau teman-teman ada equalizer Silahkan dimasukkan Untuk output dari mixer Nanti kita masuk ke inputnya equalizer Seperti itu kira-kira ya Nah kalau ini untuk equalizernya Ini saya ada contoh ya Ini merek Outland Tipe 3102 EQ Kalau teman-teman ada equalizer ya Output dari mixer Masuk ke inputnya EQ Seperti ini Outputnya EQ seperti ini Semua Rata-rata seperti ini Nanti kita masuk input L dan R Karena saya nggak pakai EQ Jadi saya langsung masuk ke speaker aktif ya Oke Socket sudah kita pasang Sekarang Kita lihat fitur yang ada di MG10XW ini Disini ada untuk 4 input mic stereo Di sebelah sini 1,2,3,4 Dan sisanya 6nya mono Ya fiturnya 10 channel 4 stereo 6 mono Oke Dan disini kita lihat bagian mic 1 dan 2 Disini ada bagian kompresor Jadi kita lihat disini Sama seperti yang ada di MG12XU 16XU Dan disini mic 1 Ada tombol PAD HPF Ya Disini ada gain Kompresor High, mid, low Effect Balance Dan Volume per channel Oke Bagi teman-teman yang pemula Jangan bingung dulu Untuk tombol yang ada di MG10XW ini Kalau banyak tombol ini Jangan bingung dulu Caranya seperti apa Caranya begini kalau saya Kita hanya ingatnya Barisan 1 Mic 1 Barisan 2 Mic 2 Barisan 3 Dan seterusnya 4 Itu Sama saja Jadi ingatnya seperti ini Mic 1 Pengaturan di Mic 1 ini saja Barisan disini saja Ya Mic 2 juga sama Begini Mic 3 Dan seterusnya juga sama Seperti itu Yang perlu diketahui adalah Bagaimana kita nanti Akan setting untuk suara Per channel Seperti itu ya Disini ada High, mid, low High itu twitter Middle itu suara tengah Middle namanya Low itu bass Dan disini yang bawah Warna putih Kenapa warna putih Ini adalah Efek Dan disini adalah Tulisan pen Itu balance Jadi khusus buat pemula Untuk height, mid, low ini Di setiap channel Kita standarkan Taruh aja flat Semua ya Taruh tengah Efek juga Kalau kita mau buka Boleh Setengah Atau di arah jam 1 Yang terutama ini Balance yang ini Di Atur Tengah semua dulu Mau itu 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kita standarkan semua dulu ya Oke Dan sekarang Kita kasih musik dulu Soket tadi kita sudah pasang ya Untuk yang ke speaker tip Sekarang kita Untuk DVD nya Kita masuk di nomor 7 dan 8 Oke DVD sudah saya masukin Di nomor 7 dan 8 Untuk line input nya Di nomor 7 dan 8 Maka barisan yang 7 dan 8 Yang saya atur Di sebelah sini ya Untuk yang musik Efek ini Yang knob warna putih Gak usah dibuka Nanti malah ikut Masuk ke Eho Jadi barisan 7 dan 8 Ini ada High dan Low High dan Low aja Middle gak ada Oke Balance setelah kita buka Sekarang Knob yang pertama Yang kita nyalakan adalah Knob warna merah Ini adalah level stereo nya Volume stereo kita naikin Di arah jam 3 Oke Baru kita atur Di nomor 7 dan 8 Nah Ini kita lihat Kita putar Knob nya disini Sinyal sudah masuk Di grafik disini ya Saran saya untuk Speaker kiri dan kanan itu Volume nya harus sama Taruh aja flat Tengah-tengah ya Baru nanti kita aturkan Di mixer Nah sekarang kita coba dulu Untuk musiknya Ini masih saya aturkan High dan Low itu masih Standar Saya kencangin dulu Nah bagi teman-teman Yang masih pemula Untuk balance itu Fungsinya apa Balance itu Jadi kalau kita putar ke kiri Jadi speaker yang Jadi speaker yang Kiri yang bunyi Jadi kalau kita putar ke kanan Balas ini Maka balas yang kanan Yang bunyi Suara yang kanan Yang bunyi Oke Jadi kita harus taruh Tengah Netral Nah bagian High itu Adalah Twitter Jadi kalau kita naikin Kita putar Nanti teman-teman dengar sendiri Ini ada suara Twitter Oke Ini Low Itu adalah Bass Suara Bassnya oke Nah ini sudah Di posisi 7 dan 8 Misalkan ada 2 DVD lagi Kita masuk di nomor 56 Sekarang saya geser Ke nomor 5 dan 6 Maka Barisan yang 5 dan 6 ini Yang saya atur Saya standarkan dulu Semua Nah ini Nomor 56 yang saya atur Kalau saya atur Di nomor 78 Gak bakalan bunyi Karena Disini kita gak masuk Di VD Oke Berarti kita ngatur Di sebelah sini Yang perlu diketahui adalah Balasnya ini Karena mixer ini mungil Knopnya gak terlalu banyak Seperti yang MG12X2 Atau yang Tipe-tipe Yamaha lainnya ya Nah setelah ini Sudah Di musik Sudah nyala semua Ini untuk yang Level stereo Gak usah dikutak atik Tetap hanya di standby Di arah jam 3 ya Nah sekarang kita akan tes Untuk mikrofonnya Mik Kalau teman-teman Mau masuk di barisan nomor 1 Maka Barisan nomor 1 Yang di Kutak atik Oke Nah sekarang kita Standarkan dulu Untuk High mid low Efek juga kita buka Balance Saya taruh tengah Netral Sekarang saya naikin Untuk levelnya di per channel C-C Ini sudah masuk sedikit Saya atur di Gainnya Gainnya saya naikin Arah jam 11 12 12 C-C 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 1-2 Dish 1-2 C-Dish 1-2 1 Sudah masuk Untuk suara mic Jadi atur dulu Untuk level disini Baru nanti Mainkan di level Gain Di per channel mic Oke Fungsi kompresor Sebelumnya juga Saya sudah ajarin Di MG12XU Fungsi kompresor Ini kalau kita Naikin sampai di Arah jam 2 Seperti ini Kalau saya teriak C-C 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 C Ini Sudah terkompres Sendiri Dengan suara yang kita teriak Kalau saya tidak buka Kita lihat Tadi saya teriak Sampai di Arah sampai jam 6 C-C 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 Tidak lebih ya Karena dikompres di Kompresor Oke Nah sekarang kalau saya tutup Untuk kompresornya Saya teriak C-C C-C Nah ini Sinyalnya Lebih dari 6 dB Jadi dia sudah naik Di 0 dB C-C Teman-teman Lihat sendiri ya C-C C Jadi fungsi kompresor itu Buat ngompres Suara yang berlebihan C-C Jadi teman-teman Bisa mainkan Untuk kompresornya sendiri Oke Di sini Untuk Bawa Kenapa warna hijau Ini adalah Hike Satu Hike itu adalah Twitter Nah ini Bahaya sekali Untuk jarak Di speaker dan mic Usahakan 5 meter Biar tidak feedback Karena ini Jarak tidak sampai Semeter Makanya feedback Hike itu adalah Twitter Middle itu suara tengah Ini suara agak C-C C-C Dua tombol Knop ini Yang sering bikin feedback Jadi kita harus Pinter-pinter Mengaturnya Oke Dan di bawah sini Adalah low Low itu dual bass C-C Efeknya Kalau kita buka Terlalu dekat Terlalu Full ya Itu berakibatkan Speaker jadi dengung Biasanya Atau Jadi dengung Gitu Ya Jadi kita harus Pinter-pinter Untuk Mengaturnya ya Nah disini Untuk high pass filter Ini ada tulisan HPF Itu adalah high pass filter Seingatannya ya Kalau kita tekan C-C-C Bassnya Kepotong sedikit Kita mau akturkan Untuk efeknya Disini Penduk warna putih Efeknya di sebelah sini Ini untuk masternya Di sebelah sini Kalau kita mau on Untuk efeknya Tekan yang ini Oke Kita tekan Kita naikkan Untuk Volume master C Satu Satu Ini harus buka juga Kalau tidak buka Tidak akan nyala Untuk efeknya ya Kalau kita mau tutup Untuk channel mix 1 Ya boleh aja Tutup aja Jadi tidak ada Masuk di Mix 1 Efeknya ya C Tis Tis Satu 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 C C C C Ini sudah masuk Untuk efeknya Kalau kita mengatur Untuk Nomor efeknya Disini ada tulisan Ref hold Di nomor Nomor 1 itu Ref hold Di nomor 13 Vokal echo Yang biasa saya pakai Vokal echo C C 1 1 2 Tis Tis Nah seperti itu ya Jadi kalau kita sudah puter Kedep kita seperti ini Tekat C C C C 1 2 2 1 C C Low 1 2 Tis 1 2 Tis Oke Misalkan teman-teman nanti Punya mic kedua Boleh nanti masuk di nomor 2 ini Pengaturan di barisan kedua ya Ini kita buka C C C Buka sampai setengah Baru kita mainkan gainnya ini C C C C C C C Nah ini kenapa tidak ada efek Karena per channel ini Ada efeknya kita belum buka Oke Kita buka dulu C 1 2 1 2 Nah ini untuk efek master Tetap kita buka di Sampai tengah ini Nggak usah dikotak ating Oke Nah sekarang kita Coba untuk Lagu dan musik Kita pakai bersamaan Oke Di nomor 56 disini Musiknya C C C C C C Nah ya Oke Di level stereo ini Nggak usah dikotak ating Kotak ating di Setiap channelnya Misalnya kalau musik kurang gede Atur aja disini Kalau Mik kurang gede Atur aja sendiri Kalau tergedean Turunkan sendiri Jangan turunkan di Sebelah sini Karena ini master Kalau kita turunkan Yang efeknya semua turun Musik dan mic itu turun Kayak gini ya Kalau saya matikan Ini mati semua Seperti itu ya C C C C Oke Untuk mic dan musik Sudah bunyi Sekarang kita coba untuk Monitor out ini Disini ada tulisan Untuk monitor out Jadi kita gabung Banyak teman-teman Yang masih kebingungan Untuk Cara atur monitor Di MG10XU Nah disini Saya akan Peragakan ya Oke Sekarang Untuk monitor out Saya akan gabungkan Ke speaker ini Speaker aktif yang fiber Ya Saya cabut dulu Untuk yang ini Saya ganti Untuk jack akai Jadi kita ambil Yang sebelah R Atau R Juga boleh L dan R disini ya Saya ambil yang L aja Oke Sekarang untuk volume nya Di monitor di sebelah sini Monitor Atau font Disini ya Untuk volume Monitor ini Ini Anggapnya udah monitor nih Sekarang kita nyalakan Untuk musiknya Volume nya Maikin dulu Saya baru nyalakan Untuk volume disini Nah ini musik yang Di sebelah sini Sudah nyala ya Yang ini ya Sudah nyala Nah sekarang tinggal yang ini Volume di sebelah sini Volume nya disini Nah ini yang bunyi Kalau kita mematikan Tekan mute ini aja Jadi yang bunyi Cuma yang Sebelah kan kiri Ini kalau mau nyalakan Yang monitor boleh Ini volume sebelah sini Kita mau matikan disini Gak bisa Stereo ini Oke sampai situ Paham ya Cara penggudangan Untuk monitor ya Nah kalau teman-teman Untuk mic nya mau digabung Ke monitor Tinggal buka volume disini Musik dimatikan ya Karena monitor itu Biasa gak pakai musik Biasanya Nah ini kalau kita mau nyalakan Ini yang masih bunyi Yang sebelah kiri Kalau kita mau nyalakan Yang monitor Tinggal nyalakan Yang di sebelah sini Monitor volume nya C Maka sudah masuk Sebelah sini ya Kalau kita mematikan Yang stereo Ini Nah ini yang monitornya Yang bunyi Kalau kita mau nyalakan Yang sebelah kanan Sebelah kiri Sorry Nah ini tinggal nyalakan Di stereo Itu aja untuk Permainannya ya Oke Oke disini juga Ada phantom power Ya Phantom Tulisannya Plus 48V Oke Ini hanya fungsi di Channel 1 sampai 4 Ada tulisannya 1 sampai 4 Nah Untuk fungsi phantom per channel itu Adalah Fungsinya Jadi buat mic podium Mic yang ada baterainya Tapi kalau Kalau kita gak mau pakai baterainya Bisa Aktifkan di phantom ini Saya coba Kita butuh Ini ya Jack XLR Jack Canon-Canon Kita ambil Ini tanpa baterai ya Disini Saya copot dulu Biar teman-teman Paham Oke Disini gak ada baterai Disini belum nyala Masih belum nyala Oke Kita aktifkan untuk phantom nya Maka bisa nyala Sebentar Kita cat Nah ini Tanpa baterai ya Ini gak pakai baterai Bisa nyala Itu fungsi phantom power Kita coba untuk suaranya C C Ini sudah nyala Oke C C C C C C 1 2 2 1 2 C C C C C Kita coba yang mic Pegang juga 1 2 1 2 1 2 1 2 C C C C Dis Dis 1 2 Lalu kita mau nyalakan 2 ini Bisa nyala juga C C C 1 2 1 2 2 1 Nah ini nomor 4 Kita nyalakan Eho nya C Oke Itu fungsi untuk Phantom per channel Nah ini Agak ngepik ya C C C Dan turunnya sedikit C 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 12 1 2 Itu fungsi untuk Phantom 48V Oke Oke Itu saja untuk review Dan cara tutorial Cara pemakaian Untuk Yamaha MG10XU Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, and Share Saya Hendra Trianto Thanks for watching selamat menikmati